Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hal inilah yang disebabkan banyaknya terjadi aksi pembakaran yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan. Dalam proses penanganan karhutlah, aparat kepolisian TNI dan dinas terkait dituntut bisa mengatasi sejak dini adanya potensi karhutlah. Selain juga pentingnya peran semua elemen untuk bersama-sama melakukan pencegahan, baik masyarakat, perusahaan, perkebunan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, semua pihak harus berperan dalam melakukan pencegahan terhadap karhutlah di Jambi, baik masyarakat, perusahaan, lembaga, dan aparat keamanan. Sesuai amanat Presiden Jokowi meminta semua petinggi TNI dan polri di wilayah yang perentan kebakaran hutan untuk menjadi garda terdepan dalam penanggulangan masalah itu. Kapolri mengingatkan seluruh petinggi kepolisian baik Kapolda, Kapolres, dan juga Damrem serta Dandim harus bekerjasama, mencegah terjadinya karhutlah di Provinsi Jambi. Jika gagal maka akan dievaluasi dan akan dicopot dari jabatannya. Jika tidak bisa dijaga, analitik kaki cepat dideteksi dan cepat dideteksi dan cepat dideteksi. Jika tidak bisa menandangkan seluruh petinggi kepolisian baik, ini perlu diimbangkan perusahaan. Saya terima kasih kepada teman-teman perusahaan dari BKS dan dari lain dengan sekena alivasi nya. Karena kita bisa ada sebuah budak-budak di dalam negeri. Kapolres dan Dandim ini pinta dari Bawah Oksiden. Kalau ada penyakit bakar, tidak mampu untuk menandangkan para pepala satuan KOLI-NKI diurutkan ekorrasi. Itu tadi belum diimodas oleh orang-orang dikandung. Sobirin sama-sama selalu tidak dikandungkan. Bagi dikandungkan, sebuah budak-budak diurutkan. Sobirin bakar, Cek TV melaporkan.